Halo Popars Fenomena Supermoon, dikenal dengan bulan Purnama yang mana posisi bulan berada dalam keadaan jarak lebih dekat dengan bumi. Sehingga mengakibatkan bentuknya lebih besar dan oval ketika dilihat di bumi. Terjadinya fenomena supermoon ini sangat spesial dan jarang terjadi di dunia. Terjadinya gerhana bulan total yang mana posisi bulan sejajar dengan bumi dan matahari. Hal ini mengakibatkan bulan terlihat berwarna merah dan gelap karena dilewati oleh atmosfer bumi. Gerhana bulan bisa dinikmati oleh lebih banyak orang di muka bumi dalam waktu yang lebih lama. Terjadinya gerhana bulan ini, beriringan dengan fenomena supermoon yang mana posisi bulan berada paling dekat dengan bumi. Sehingga hal ini mengakibatkan satelit alam terlihat lebih besar dan terang dari biasanya. Momen gerhana bulan dan supermoon ini semakin istimewa karena juga disertai dengan fenomena blue moon. Dikutip news media, terjadinya fenomena blue moon dipakai untuk istilah kejadian yang terjadi seperti dalam kalender, yang mana bulan purnama terjadi dua kali. Jadi menurut kabar yang beredar, fenomena supermoon, gerhana bulan total, dan blue moon ini bisa disaksikan di Indonesia pada 13 dan tanggal 14 Juli tahun 2022. Fenomena supermoon, gerhana bulan total, dan blue moon ini, bisa dilihat ketika malam semakin gelap saat langit tidak begitu mendung. Untuk kamu yang ingin menyaksikan fenomena ini tergolong masih aman untuk dilihat dengan mata telanjang. Tetapi fenomena langka ini akan terlihat lebih jelas ketika dilihat menggunakan teropong bintang. Jadi bagaimana menurut kalian tentang fenomena tersebut? Tulis komentar kalian di bawah ini. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih telah menonton!